Israel memantik api dengan menyerat konsulat Iran yang berada di Suriah pada Senin 1 April 2024 lalu. Serangan tersebut setidaknya menewaskan 13 orang, di mana 7 diantaranya merupakan anggota garda revolusi Iran. Imbal serangan tersebut kemarahan Iran memuncak hingga berniat melakukan balas dendam ke Israel. Beredar kabar bahwa Iran akan melakukan penyerangan ke Israel dalam kurun waktu 48 jam. Dikutip dari Hindustan Times via Tribun News pada Sabtu 6 April 2024, beberapa media mengklaim bahwa serangan balas dendam Teheran akan segera menimpa Israel. Dilaporkan bahwa serangan tersebut bisa terjadi dalam waktu 48 jam. Dalam hal ini tanggapan Iran dapat memicu konflik regional yang besar. Sementara itu Israel disebut telah memperkuat pertahanan udaranya. Penguatan sistem pertahanan udara ini terjadi seiring kemungkinan besar Iran melakukan serangan balas dendam. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan telah memanggil tentara cadangan untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan Iran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!